Saudara sejumlah jenasa berhasil dikeluarkan dari reruntuhan bangunan yang hancur di kanyonis Jumat kemarin. Sebelumnya, sawat tempur Israel kembali melanjutkan serangan udara di jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Israel mengumumkan kembali serangan di kanyonis di Gaza Selatan, Palestina setelah berakhirnya masa gencatan senjata Jumat pagi waktu setempat. Sejumlah jenasa berhasil dievakuasi dari reruntuhan akibat serangan kembali Israel ini. Hanya beberapa jam setelah serangan baru, Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 32 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Saat ini ratusan ribu orang melarikan diri dan mengungsi di kanyonis dan Palestina Selatan. Sejumlah mobil ambulans terus berdatangan di Rumah Sakit Nazer, membawa warga kanyonis yang terluka. Terdampak serangan lanjutan Israel pasca gencatan senjata selesai. Israel telah mengumumkan gencatan senjata dengan Hamas berakhir Jumat pagi waktu setempat. Hal ini lanjutan dengan serangan udara militer Israel yang kembali menghantam Gaza Selatan, termasuk komunitas Abazan di timur kota Kanyos.